Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat seterah abis TV sekalian Kembali lagi kita di program Pensiunpreneur siapa takut Masih takut jadi pensiunpreneur Hari gini masih takut Gak bercanda ya Sahabat-sahabat sekalian Memang itu wajar ya Kalau sahabat-sahabat sekalian masih jadi karyawan Yang selama ini bergaji tiap tanggal 1 Kemudian diracuni Untuk menjadi seorang pensiunpreneur Hmm Mikir-mikir dulu ya Malah tadi siang saya ketemu dengan beberapa teman Yang mereka adalah ex-bank Artinya Pak mereka pernah bekerja di perusahaan Perbankan dulu Menurut mereka resign Dengan berbagai alasan ya Mungkin tidak perlu saya bahas disini Mereka memiliki satu pertanyaan ke saya Pak Meliza Apa yang harus saya siapkan sekarang? Kenapa? Karena saya dulu 5-10 tahun Bekerja di perbankan Kemudian saya memutuskan untuk resign Itulah kenapa saya disebut dengan ex-bank Saya sama sekalian Ada satu hal tersirat disitu Disitulah semakin paham saya Bahwa seorang karyawan Kalau mau sukses Tentu di masa-masa mereka tidak bekerja lagi Sebagai seorang karyawan Adalah mindset kewirausahaan Sikap mental yang diawali oleh pola pikir Bagaimana mereka melihat Atau bahkan menciptakan sebuah peluang Dan merubahnya menjadi sesuatu Yang bernilai ekonomis Yaitu bisnis Yang bisa memberikan manfaat buat diri sendiri Orang lain, alam, jangka panjang Dan bahkan bisa membuat bisnis itu tumbuh dan berkembang Nah dalam konteks ini Sebagai seorang karyawan Hal yang berhubung dengan mindset kewirausahaan Itu adalah bagaimana mereka berorientasi Kepada konsumen Pasti sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi Masih ingat pengalaman bekerja dulu Sebagai karyawan Tentu pasti dong Bagaimana atasan kita mendorong kita Untuk menjadi seorang pelayan buat karyawan Karyawan itu adalah raja contohnya Satu Yang kedua Karyawan itu selalu benar Yang ketiga apalagi Sumber pendapatan kita adalah konsumen Apalagi konsumen itu segala-galanya buat kita Nah ini menunjukkan bahwa benar Bahwa kita waktu jadi karyawan Dituntut untuk memahami siapa itu konsumen Dan memberikan layanan kepada konsumen Sekarang apa hubungan dengan kita Hubungan yang paling penting dengan para pensiun perenur adalah Berhubungan dengan mindset kewirausahaan tadi Berhubungan dengan sikap mental para pensiun perenur Salah satu dimensi yang paling utama Itulah berorientasi kepada konsumen Apa maknanya disini Jelas sekali kalau kita hubungan dengan pengalaman bekerja tadi Bahwa Sama kok Baik itu perusahaan tempat bekerja Ataupun yang kita bangun saat ini Mereka kita dituntut untuk bisa membuat sebuah pemahaman Bahwa mereka itu Kita butuh mereka Kita butuh konsumen Tanpa konsumen bisa kita tidak jadi apa-apa Nah disinilah Hal pendasar yang harus dimiliki pemahamannya Oleh setiap pensiun perenur Berorientasilah kepada konsumen Konsumen itu adalah segala sesuatunya Mereka adalah sumber inspirasi kita Mereka adalah sumber pendapatan kita Mereka adalah sumber inovasi kita Mereka adalah sumber kreativitas kita Karena mereka membeli produk kita Baik itu jasa Baik itu barang Baik itu ide tempat dan lain-lain Nah apa yang harus dilakukan oleh para pensiun perenur Satu Tanamkan dalam diri Bahwa Memang konsumen itu adalah segalanya buat kita Karena mereka yang membeli produk kita Kita yang bergantung ke mereka Bukan kita yang bergantung Kita yang bergantung Bukan mereka yang bergantung sama kita Kenapa? Bisa di sebelah ada pesaing Mereka bisa memilih ke sana Satu Tanamkan Yang kedua Yang kedua Pahami siapa konsumen kita Nah tentu ini bermulai dari mana? Siapa yang akan kita layani? Kalau dalam ilmu marketing Tentu disini ilmunya Bagaimana kita mendapatkan segmentasi pasar dulu Siapa pasar yang kita layani berbasis kepada Geografi, demografi, psikografi, ataupun behavior Selanjutnya kita targetkan pasar kita itu siapa sih? Oh kita bicara tentang geografi Oh kita Bandung saja Oh Indonesia saja Oh ASEAN Lain itu Beda dengan negara lain Nah ini harus menjadi dasar buat kita Kita tetapkan siapa? Konsumen kita Selanjutnya Pahami gitu Pahami Apa yang mereka butuhkan Inginkan dan Permintaan mereka Dalam konteks marketing Mereka itu adalah Need one and demand Barulah setelah itu Kita lihat pesaing bagaimana memberikan produk kepada mereka Yang kelima Tawarkan Produk yang bernilai Lebih Atau superior value kepada mereka Nah Sama-sama sekalian Ini menjadi penting gitu Bahwa memberikan superior value kepada konsumen Ingat Konsumen tidak lagi butuh barang Konsumen tidak butuh jasa Tapi mereka butuh nilai Nilai inilah yang harus kita perjuangkan Yang kita sampaikan kepada mereka Sehingga mereka bisa puas Mereka bisa loyal sama kita Karena inilah aspek yang ke-6 yang harus kita pahami Kita harus bisa membuat konsumen itu puas dan loyal Nah oleh karena itu Ketika mereka puas dan loyal Mereka akan melakukan repeat order Ya gitu Mereka akan membelikan produk kita yang lain Mereka merekomendasikan kepada orang lain Bahkan mereka akan menolak pesaing Nah Sama-sama sekalian Inilah esensi daripada bagaimana kita menjadikan Konsumen kita sebagai orientasi utama Kita dalam berbisnis Kita Ini tuh bermulai dari diri kita Kemudian kita Mengenal siapa target pasar kita Mengenal need one and demand mereka Menolak Melihat apa yang ditawarkan pesaing Bagaimana memberikan super value kepada mereka Pada akhirnya kita tetapkan Mereka harus bisa puas dan loyal Karena pada hakikatnya Seorang pensiun peranur Akan bisa menikmati bisnisnya dalam jangka panjang Ketika dia bisa menempatkan konsumen dia Di atas segala galanya Dalam artian Dialah menjadi target yang harus dipuaskan Oleh para setiap pensiun peranur Itu saja sahabat-sahabat pensiun peranur sekalian Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!